Kepolisian sektor Sungai Gelam menggelar program vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng dalam rangka hut Bayangkara ke-76 tahun 2022. Kegiatan vaksinasi yang berlangsung hingga 30 Juni 2022 ini menyasar para pengguna jalan yang belum melakukan vaksinasi COVID-19, baik untuk dosis 1, dosis 2, maupun dosis 3 atau booster. Puluhan pengendara sepeda motor dan mobil ini terjaring razia pemeriksaan vaksin COVID-19. Di wilayah perbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Murujambi, tepatnya di Jalan Simpang Ahok, Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Murujambi. Jika tidak bisa menunjukkan dokumen bukti vaksin, maga pengendara diarahkan untuk langsung mendapatkan vaksinasi COVID-19 di gerai vaksin yang telah disiagakan. Pemeriksaan vaksin terhadap pengguna jalan dilakukan kepolisian sektor Sungai Gelam bersama tim Satgas COVID-19 Desa Setempat dan pihak Puskas Mas Kebun 9 sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Murujambi. Seluruh kendaraan yang melintas di depan sentra vaksinasi tak luput dari pemeriksaan petugas dengan diminta menunjukkan kartu vaksin. Langkah percepatan vaksinasi yang dilakukan Jelang Hut Bayangkara ke-76 Tahun 2022 ini dirasa cukup efektif karena warga yang belum mendapatkan vaksinasi dapat terdeteksi dan bisa langsung dilakukan vaksinasi. Para petugas menyediakan vaksinasi untuk dosis 1, 2, dan 3. Dan rata-rata warga yang mengikuti vaksinasi sebagai yang besar merupakan vaksinasi yang untuk pertama kalinya, serta vaksinasi booster atau dosis ketiga. Dalam kegiatan ini, polisi menargetkan 100 hingga 200 dosis vaksinasi COVID-19 terhadap pengguna jalan yang belum menjalani vaksinasi, baik vaksinasi dosis 1, 2, dan dosis 3. Kita dilewati masyarakat, SIM, ETK, dan menegur untuk yang tidak memakai elem dan tidak melengkapi surat-suratnya. Untuk poin saya gelam, kita apabila ada yang melanggar, kita simbau untuk melaksanakan vaksin dengan kita siapkan minyak goreng, dibantu oleh pihak desa kebun-kebun. Untuk atusnya masyarakat, alhamdulillah masyarakat merasa senang karena kebanyakan dari mereka ada yang tidak sempat untuk melaksanakan vaksin, sehingga ketika di jalan kita laksanakan stop, mereka atus siap dan mau dipaksin. Target kita mungkin 100 lebih lah, bisa 200-200. Harapan saya, alhamdulillah masyarakat, kita ramaikan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, selagi pemerintah menyiapkan vaksin dan bantuan. Untuk memberikan semangat terhadap warga mengikuti vaksinasi, pihak kepolisian sektor Sungai Gelam menyediakan hadiah minyak goreng kemasan. Minyak goreng tersebut diserahkan kepada masyarakat peserta vaksinasi untuk membantu memenuhi kebutuhan dapur.